Presiden Jokowi Dodo menyerahkan proses kasus Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alviandi kepada KPK terkait dugaan kasus luar proyek pengadaan alat di Basarnas. Presiden Jokowi menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK terkait kasus hukum yang menyeret Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alviandi sebagai tersangka. Kepala Basarnas diduga menerima suap proyek pengadaan alat deteksi korban di reruntuhan. Jokowi juga memastikan sekarang pemerintah terus melakukan perbaikan sistem pengadaan proyek barang dan jasa di setiap lembaga dan kementerian. Salah satunya adalah dengan memperlakukan ikat alo. Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelumnya hanya 50 ribu. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses kum yang ada. Ketua KPK, Firli Bahuri menyebut akan mendalami sumber harta kekayaan yang dimiliki Kepala Basarnas. Dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, Kepala Basarnas punya kekayaan 10,9 miliar rupiah. KPK akan mendalami apakah ada tindak pidana pencucian uang atau gratifikasi dari harta milik Kepala Basarnas. Jumlah kekayaan Kepala Basarnas ini dikaitkan dengan dugaan korupsi, gratifikasi penyelenggara negara. Nanti itu kita dalami lagi ya. Dalam konvers, KPK bilang Kepala Basarnas diduga menerima uang dengan total di 88,3 miliar rupiah dari sejumlah vendor sebagai uang pelicin agar bisa memenangkan tender proyek pengadaan periode 2021 hingga 2023. Mars Dia Henry ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya dalam proyek pengadaan di Basarnas. Penanganan Mars Dia Henry dan satu tersangka lain kini diserahkan ke Puspom TNI. Kepala Basarnas Mars Dia Henry Alfian disodara punya harta kekayaan yang mencapai 10,9 miliar rupiah. Nah ini dalam LHKPN yang ia laporkan ke KPK jumlah terbesar harta Mars Dia Henry adalah berupa tanah dan juga bangunan yang tersebar di lima titik lokasi dengan totalnya mencapai 4,8 miliar rupiah. Nah selain ada aset, selain ada tanah dan juga bangunan Mars Dia Henry juga punya harta berupa alat transportasi yakni adalah pesawat Zenith 750 STOA dengan total nilai mencapai 1 miliar rupiah lebih. Salah satunya tadi ya pesawat Zenith 750 STOA yang punya pesawat ini diduga berkaitan dengan hobi aeromodeling yang digeluti Mars Dia Henry. Nah ia juga kabarnya ini merakit sendiri pesawatnya tersebut.